Intro Bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan Hai, selamat datang di Gantt 48 Spesial Kanbatsu Sosenkyo Hai Gantt 98,7 FM DJ Sore Kembali lagi bersama Rizal Kadir Dan kali ini kita sudah kedatangan Personel-personel Gantt 48 Kembali dalam rangka Senbatsu Sosenkyo 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 Single ke-26 Dari Gantt 48 Sudah ada Ola, Eli, dan juga Indah Seperti biasa Kita akan memulai dengan Jiko Kita mulai dari Reza Al-Qadri Penyiar baru Joksnya Nggak pernah baru Aku Reza Ayo dengerin Ayo Beneran Memang ngerasa Nggak pernah bagus Jiko Patra Gumala Makan beng-beng Sangat gawat Ayo kita nebeng Di pesawat Hai Namaku Patra Hal Tidak gitu aja Jiko Oke Siapa yang mulai Ola dulu Ola Ola karena udah pernah kesini Iya bener Berarti yang disetel yang kemarin aja Nggak bisa 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 Halo Dengan kejabanku Aku akan membuat kalian Sama tertawa Halo Aku Ola Si Mechanic Girl Ini Mechanic Girl Bajunya Mobil Gila Lightning McQueen Betul Lebih percaya Emang mobil Daripada orang kan Iya Iya lagi Oke Selanjutnya Indah Silahkan Halo Tak banyak bicara Bercerita Malu tulisan Halo Aku Indah Ada Eli juga Ya Kalau aku bilang Helisma Kalian jawab Eli Eli Bagai lembang Seja dengan energi Kegembiranku Aku akan menghangatkan Suasana Aku Helisma Eli 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 Mantap 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 Ini Kalau Ola Kan udah pernah Mampir disini Kita udah tau Sejarahnya Ola Masuk Kita udah tau Seberapa dark Adiknya Ola Kondisi keluarganya Kita udah tau Kita udah tau JG nya udah tau Kita udah tau Ola nanti dulu ya Kita pengen ngobrol sama Eli Sama Indah kan waktu itu Belum mampir kesini Betul Kita bahkan baru tau Kalau Indah tuh Dari Jambi Iya betul Dari Jambi Gimana caranya ini Bisa ngasih tau juga Ke orang-orang Di luar Jakarta Betul Bahkan di luar pulau Jawa Untuk bisa jadi membernya JKT juga Cerita lu gimana Bisa gabung ke JKT Indah Iya Jadi mungkin Kalau bisa orang yang mau gabung-gabung Itu mungkin agak sulit Percaya Kalau member di luar Jawa Bisa Diterima di JKT gitu kan Oke Buktinya ada nih Ada aku disini Aku dari Sumatera Nah waktu itu sebenarnya Aku lulus SMA Itu kan lagi Gabut lagi Libur-libur gitu kan Orang biasanya Cari kuliah dong Iya Itu sebenarnya lagi Sambil kuliah Aku lagi bimbel Lagi mempersiapkan Ini kan Buat masuk universitas Korang nyari kuliah Lu marahnya jalan karir Nah itu tuh tiba-tiba Tau kak Jadi waktu itu aku ngeliat Ada girl group baru Dari Thailand gitu Baru debut Oke Terus tiba-tiba kepikiran Cita-cita terpendam itu Terus aku cek kan Ternyata JKT lagi buka pendaftaran Jadi kebetulan banget Gara-gara ngeliat Girlband Thailand Iya Masuk girlband boleh nih Iya terus kayak Oh JKT lagi buka pendaftaran gak ya Ternyata masih buka Dan tinggal 3 hari lagi Cek website-nya Iya Cek website-nya Dan tinggal 3 hari lagi Oke Ternyata ditelepon Waktu itu aku lagi bimbel Oke Aku izin keluar kan Terus dibilang sama Ditelepon itu kan Kamu bisa gak audisi ke Jakarta gitu Terus yaudah aku berangkat ke Jakarta sendiri Terus audisi-audisi juga datangnya sendiri Abis itu lolos Eli gimana Li? Waktu itu emang aku sebenernya suka JKT Karena waktu itu baru banget Lagi booming lagi Produce 48 Oke Jadi Korea sama 48 group kan Sebenernya aku udah suka lama 2013 tuh aku pernah audisi Cuman Aku gak dibolehin sama orang tua aku Karena Karena masih umur 13 tahun Masih muda Masih sekolah Masih belum lulus SMP Katanya punya ijazah dulu Terus kayak aku berpikir Eh JKT buka gak ya Terus aku cek Oh ada tuh Cek website juga Berarti Oh sama kayak indah nih ya Terus kayak Aku bosen Jadi pramugari Kayaknya gak seru lagi nih Kata aku Terus kayak yaudah Berubah kan Yaudah aku daftan Terus yaudah Akhirnya kayak Ada telepon Kamu bisa gak Hari Sabtu atau Minggu Ke Jakarta Eh siapa nih Terus kita dari JKT Oh yaudah Boleh hari Sabtu aja Jadi yaudah Kayak gitu Percaya gampang ya Padahal bisa aja Itu scam lah Iya Aku juga di telepon Percaya aja Aku ke Jakarta Tapi abis ini kita Mau coba meramal Kita tuh bisa Melihat sisi-sisi lain Kayak Olah ini 20 Februari Pisces kan berarti kan Sisi lain maksud Kodam Kodam dan Zodiac Kita cek Kodi Kodiak Kodam sama Zodiac Kita cek Boleh Eli Gemini kan Berarti kan Yes Indah 20 Maret tuh Berarti Pisces Pisces Gue padahal nebak doang Kalau gak Iya Kalau dia gak gitu Oh udah Salah Oke Abis ini kita coba Akan ramal-meramal Kalau bener Betulan Kalau salah Ya namanya juga Asal-asalan Jadi jangan kemana-mana Tetap di DJ Story Kita balik lagi di Gen 98,7 FM Bersama 3 personil JKT48 Ada Ola, Eli Dan juga Indah Tadi sedikit kita baca dari Zodiac-Zodiacnya Dan kan kita ramal ya Kira-kira kedepannya akan seperti apa Dari Indah dulu nih Oke Sebagai Zodiac Pisces ya Iya Pisces tuh Mungkin boleh diceritain dikit Pak Peter Dia tuh orangnya seperti apa Pak? Pisces itu kan logonya ikan ya Iya betul Bener kan? Berarti jago berenang kan? Enggak Aku gak bisa berenang Enggak Gak fantak ya Tapi dia cukup Lihai Lihai Mencari celah-celah itu lihai Makanya dari Jambi Ke Jakarta Itu dia mampu beradaptasi dengan cepat Bener ya? Bahkan sekarang lagi Mengejar gelar sebagai sarjana pendidikan Iya betul Calon guru nih berarti Calon guru Tapi sebenarnya aku maunya jadi dosen Kak Bener loh? Emang lo pengen passion lo ngajar? Passion ngajar atau enggak Sebenarnya lebih ke idol ya? Passionnya berarti Jadi seorang entertainer ya? Di dunia entertainment Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang sangat pasti bagi orang tua Itu aku mau dosen ASN juga pasti loh Kalau lo jadi dosen Mahasiswa lo pasti I want you Udah siap dicengcengin murid emang Jiko dulu dong Jiko dong Kayaknya iya ya Tapi kalau misalnya Sekarang kan aku lagi Ini juga Kak Lagi magang juga Tapi di anak-anaknya SMP Oh Itu mereka gak cengcengin sih Tapi mereka Tapi mereka tau? Tau Jadi pertama Pertama aku masuk tuh Mereka udah kayak Kayak indah gitu Kayak udah pada heboh gitu Karena kan sekarang JKT juga dikenal sama Benar? Anak-anak Iya anak-anak cil Banyak yang mau jadi member JKT Portek juga kan Jadi mereka pada tau Ada gak yang muridnya Murid lu ternyata Oshinya adalah elu gitu? Mereka bilangnya sih gitu ya Tapi mbak pada bilang yang Titip salam sama Kak Mute dong Berarti anda bohong Ada gak murid lu yang Orang tuanya OC-nya lu? Bapak saya OC-nya Gak indah loh Belum ada ya sejauh ini Nanti kalau misalnya ada Dikabarin lagi Tapi emang lu ngambil yang Kan ada di kampus itu Ada yang pendidikan Ada yang non-pendidikan Lu ngambil yang emang pendidikan? Iya Tapi sebenarnya aku tuh Tertariknya di bahasa inggrisnya Aku tuh awalnya mau Sastra inggrisnya Juga Tapi karena sastra inggris itu Peminatnya lebih tinggi Daripada pendidikan Bahasa inggrisnya Jadi aku udah kayak Ah kayaknya susah nih masuknya Jadi aku masukin pendidikan Bahasa inggris yang pertama Terus ada kedua ketiga Pilihan kedua ketiga gitu kan Ternyata pilihan satu tuh Langsung keterima Jadi aku agak Apa seharusnya aku Nyoba sastra inggris juga Kemarin ya Kita ke Ellie ya Ellie Waduh gemini nih Berat gak sebagai gemini Yang dibilang katanya Zodiac yang selalu di-skip sama orang Iya Enggak sih biasa aja Wih Biasanya Enggak sih soalnya kayak Di kenapa lupa deh Tapi emang Lu suka banget ngobrol ya Kemarin kita denger Kamarnya lu pernah di showroom Sampai 10 jam Iya Wow Gak tau sih aku Kayak emang orangnya gabut aja Sebenernya bukan suka ngobrol Serang didengerin aja Tapi kan dalam 10 jam itu Ada waktu poop Ada waktu pipis gitu Lu lewatin semua tuh Lu stop tuh Enggak gitu-gitu Enggak makan Enggak makan Makan sambil makan Sambil nyemil Kayak gitu Pipis Ya ditinggalin aja Kita pipis ya Oh iya Tetap nyala aja ya Tetap nyala Bentar ya Bentar 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 Gak ada Sunda-Sundanya Sebagai orang Bandung Gak ada atuh-atuhnya nih kayaknya Belum kepancing Oh belum kepancing Kata gue mah rawa mangun Nah yang terakhir nih Olha nih Kan kita liat juga Pisces nih kan Orangnya kan suka kepikiran Suka mikir hal-hal yang Overthinking gitu ya Mungkin salah satunya adalah Kekanganan lu sama syuting wartak Betul atau enggak? Iya banget Kenapa ya JKT Gak syuting wartak lagi? Ya gak tau Tanya-tanya kita dong Coba komen di bawah Kalau setuju syuting wartak lagi ya Iya setuju Sebenernya aku udah minta Cuman kita tuh lagi bingung Bintang tamu Sebenernya ada sih Kayak trainee gitu kan Mereka kan belum kan Cuman lagi mikir ide Terus kayak pengen Apa sih namanya Konsepnya tuh Pengen yang lebih Lebih niat lagi Lebih bagus lagi Tapi waktu itu wartak kan lagi di Bulan puasa kan Iya Siapa tau bulan puasa besok ada Iya Tapi serunya sih Kalau lo ditemenin sama Dua penyiar cowok gitu Jadi ngobrolin lebih seru Wartaknya Gak kalau mau tes sih Minggu depan banyak kosong nih Kita bikin Pilotnya dulu aja sih Bulan puasa Boleh 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 Banyak JOT nya deh Gak masalah Gak masalah kan Lu cerita jadi yang punya warung kan Iya yang punya warung Kita yang jadi supplier makanan Apa aja yang penting gue in frame deh Bener-bener Tengok kerupuk gitu Gak masalah Gak masalah Gak masalah Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Termasuk persiapan mereka Dalam kampanye SSK ya Di single ke-26nya JKT48 Betul Jadi jangan kemana-mana Tetap di DJ Sore Ku tetap langit di pagi hari Ku awali hari dengan doa Semoga satu hari ini bisa Dipenuhi oleh senyum Walaupun terkadang bujang turun Dan air mata juga mengalir Di hari yang tak berjalan dengan mulus Besok Ku tetap semangat Kita masih di GAN 98,7 FM DJ Sore bersama JKT48 Ada Ola Ada Ellie Ada Indah Halo Halo Ini kalau ngeliat kayak gini Emang bener Mereka tuh ini ya Out of the box ya Pak ya Iya betul Pemikiran-pemikiran ya Tapi kan pastinya gini Kita juga disini ngobrol Dalam rangka member-member Untuk pemilihan single ke-26 Pasti banyak challenge yang kalian harus hadapin Iya dong Nah makanya kita pengen tau Respon kalian bertiga Untuk challenge kita berikut ini Kita pengen kasih kalian beberapa kasus Udah gitu Cara kalian menanggapinya seperti apa Oke Yang gini kan Kita mulai dari Indah dulu ya Indah Indah boleh liat Ellie Oke liat Ellie ya Indah Bayangkan Ellie nih ya Indah Kalau Ellie diibaratkan dengan Sebuah jajanan pasar Iya Ellie itu bagaikan apa dan kenapa Jajanan pasar Kalau telur gulung tuh Telur gulung boleh Boleh Asin Telur gulung Telur gulung nih Karena apa ya Pas digoreng berisik Iya Bener banget Iya lagi Plotok-plotok gitu kan Iya lagi Iya lagi Iya Minyaknya ketumbahan air tuh Karena pas digoreng tuh Dia nyebar dulu gitu kan Iya nyebar dulu Kak Ellie kan agak ini ya Oke Tidak bisa diprediksi ya orangnya Oke Berikutnya Berikutnya Ellie ini Liat ke Ola Oke Ellie liat ke Ola Oke Kalau Ola Ini adalah sebuah bangunan Kira-kira itu bagai apa dan kenapa Dia bagaikan bangunan apa dan kenapa Apa ya Menara itu yang menara Tau gak sih Yang di Jakarta menara apa Menara Evel Banyak nih Menara Saida Menara Saida Serem dong gue Gue seru Takut duluan Iya Bener-bener Setuju Serem ya Oke Sekarang Ola Ola Liat indah ya Ola Kalau indah di ibaratan dengan sebuah underdeal mobil Kira-kira underdeal apa yang cocok untuk indah Alasannya juga kenapa ya Iya Oli Ola karena Oli Kenapa Eh Ola Ola kenapa Ola kenapa sudah Oli Oli itu kayak Kan dibutuhkan mobil Setiap bulan kan Terus dia kan bisa memanaskan mesin kan Iya Kita butuh gitu yang seperti indah Di tengah-tengah panasnya Situasi Situasi kan mobil Kita butuh indah nih Supaya kita agar tetap ngalir otaknya Keren Ini buat orang-orang yang OC-nya indah Kayaknya dia udah frustasi Soalnya kalau orang yang Mas Jeketi yang udah Dia udah mumet banget Terus ketemu OC-nya yang kayak aku Kak Eli Makin ribut Makin ribut Aduh Kalau indah tuh Menyejukkan Iya Aduh Gitu Iya Harusnya bukan Oli Air radiator kali ya Air radiator Bisa Kompresor Kompresor AC Oke Itu deh challenge kita Abis ini kita bakal lanjut lagi Soal pengetahuan musik Indonesia mereka Betul Siapakah yang paling paham Soal musik Indonesia Jangan kemana-mana Tetap di DJ Sore Kulihat ada yang bersinar Di kedua bola matamu Oh kasi Kau buat malam gelap Ini Cari penuh cahaya Orang kilau pesongan Kian 98,7 FM DJ Sore Masih bersama dengan JKT48 Disini ada Ola Ada Ellie Dan juga ada Indah Yes Kita pengen Menebak pengetahuan musik Indonesia Kalian sejago apa Iya betul Di Melody Dalam Berpacu Ola udah pernah ikutannya begitu lah ya Iya udah Menang gak begitu? Enggak Soalnya lagunya justru pas Aku sama Gracie belum lahir Kalo betul Jadi kayak kita gak ada yang tau lagunya Kalau sekarang Lebih muda ya Lebih muda Kayaknya ya Kayaknya gak tau juga sih Gak tau gitu Oh ini mah gampang Kau lah Oke Bukan sering karaokean- karaokean Iya Harusnya sih bisa ya Apa mungkin sering scroll di TikTok Ini lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang sering muncul Iya Tapi bukan di FYP kalian Oke Belnya masing-masing ya Karena ini rebutan ya Jadi Ola 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 Indah Indah Eli Gitu ya Oke Kita mulai di babak pertama Ini dia Tebak intro Langsung kita puterin intro Sebuah lagu Kalian tebak lagu siapa Judulnya apa Satu Dua Tiga Heli semua Kenapa Heli semua Nama aslinya Nama lengkap Oke Heli apa li Oke Fieratel Judulnya Apa Indah-indah Indah-indah Oke Kita masuk pertanyaan kedua ya Pertanyaan kedua ini adalah Guntu luruk Jadi ada teman kita ya Teman kita akan nyanyiin sebuah lagu Yang huruf vokalnya diganti jadi huruf U semua Oh iya Oke makanya Guntu luruk Oke Silahkan Bung Tawal Uku Cuntu Kupudumu Sungguh Untukmu Untukmu Heli semua Eli Kemarin vokalisnya El Rumi Kemarin Ayo Di Pespor Di Pespor Kemarin Judulnya ya Di Cangcuter Tapi apa ya Judulnya Judulnya I love you baby Berarti udah satu setengah ya Satu setengah Eli udah satu setengah Oke Eli Karena lu udah hampir pasti menang Yang ketiga Untuk pola sama Indah aja ya Siapakah yang bisa mendebak Pertanyaan ketiga Oke ini ada cover lagu jelek Jadi sebuah lagu yang aslinya bagus Tapi ada yang cover jadi jelek banget Tolong di resapi dulu ya Jangan langsung Oke 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 kita denger Ekspresi kalian Oke 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 Udah siap? Oke Satu dua tiga Tiga di angkasa senak Kita jauhan Pertemuan antara kita Kapan boleh jawabnya nih? Boleh boleh Oke Ola deh Ola Kasian belum jawab-jawab Misatsu teleport Mantap Dari siapa? Jangan T-40 Oh bisa sih Cover lagunya kayak begini Ya eh kok bisa ya Ya itu memang Bahasa Apa ya tadi ya? Bahasa ROR Ada di TikTok Ada Oh iya Ada di TikTok Oke Kalo minum kopi tapi gak pake air Langsung bisa Iya bener Serut banget Ngemilanya Cemilannya sagun ya Mantap Dengan ini kita punya pemenangnya adalah Ellie Nah abis ini jangan kemana-mana Kita pengen ngebahas video Kampanye SSK mereka ya Betul Apakah mereka layak untuk tampil Dan mengisi single kedoklan dari Jacket E48 Abis ini jangan kemana-mana Tetap di DJ Sore 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gen 98,7 FM Balik lagi Barengan JKT48 Ada Ola, Ellie dan juga Indah Yang masing-masing udah pada bikin video Dengan konsep masing-masing ya Betul Untuk SSK Single ke-26 JKT48 Kita pengen nanya dari Ola dulu kali lah Iya Berarti ini SSK pertama lo atau gimana? Kedua Kedua? Oke Apa konsep yang sekarang lo bikin di video Kampanye? Kampanye Konsepnya adalah Kan aku hashtagnya McQueen kan Oke McQueen Kananya bajunya Liking McQueen Kenapa McQueen? Soalnya itu tuh bisa Itu tuh Satu kata yang menggambarkan Dua personality aku di JKT McQueen? Iya McQueen itu bisa jadi Mechanic Queen Sama MC Queen Gitu Jadi aku di JKT itu terkenal Terkenal Gak gak Tapi kayak Orang-orang kenal aku tuh Rata-rata Oh Ola yang MCnya bagus Ola MC Atau Ola yang suka otomotif Oke Jadi aku Menggambarkan diri aku di satu kata itu McQueen itu Mechanic Queen Dan MC Queen Gitu Jadi tergantung kalian Kan banyak yang Aku suka kamu karena kamu suka otomotif Atau aku suka kamu karena Kamu suka MCnya bagus Kayak gitu Jadi Satu kata itu bisa menggambarkan Dua hal yang menurut aku Yang paling superior Yang aku tunjukin di JKT Oke Ini pertanyaannya Aksesoris yang lu pakai di video Ini ada kunci Inggris ya Iya kunci Inggris Nomor Gede juga ini Iya gede itu yang paling gede deh Eh gak 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 Yang Getau deh Pokoknya gede lah ya Yang gede Oke Siap Selanjutnya indah Cahya Ini Ini apa nih Kalau lihat dari gambarnya Megang boneka Latar belakang bulan Dan kayak di meja belajar Apa nih indah Ada beberapa kepribadian lu nih ya Oke Itu mimpi indah kak Taglinenya Double meaning juga tuh Iya jadi mimpi indah ini Bagi aku tuh bukan kayak Cuma sekedar kata gitu Tapi kayak Ngungkapin Untuk harapan Untuk hari esok yang lebih baik gitu Jadi selalu bermimpi indah Nanti esoknya bakal lebih baik Oke Nah untuk proses pembuatan videonya Video kampanye itu gimana tuh Iya ini meja-meja siapa Lampu-lampu siapa Meja-meja geotest Kalau lampu dari rumah Lampu boneka Terus Gelasnya juga Masih gampang nih Bawa properti-properti sendiri Tapi ya gak terlalu repot lah Iya Belakang ini ya LED tuh ya Iya itu belakang LED LED dari teater ya Teater Oke Konsepin aja ya Gak terlalu repot ini Mimpi indah Oke Selanjutnya Eli Eli SSK Di konsep videonya ini Semangka Baju semangka Background semangka Kenapa? Karena sebenarnya Dipanjanginya Semangat kakak Wow Baru denger nih kita nih Baru nih jokesnya Oke Oke Konsepnya kenapa tuh milih semangka? Karena aku tuh pengen orang-orang tuh lebih aware sama diri sendiri Dan sebenarnya ada arti lain dari semangka gitu kan Artinya adalah? Jadi itu aku menggambarkan diri aku tuh sebagai semangka Dalamnya tuh gimana Kayak gitu Terus aku tuh sebenarnya pengen lebih ke Pakai tagline tuh untuk orang-orang lebih aware sama mental health Yang kayak gitu Oke Berikan five positif ya semangka Iya Sesama Soalnya kayak aku mikirnya sayang banget Kalau cuma buat diri aku sendiri tuh Kayak Ya udah buat diri aku Tapi kalau misalnya ada tagline ini tuh Bisa apa ya Mungkin Kita tuh udah banyak mengubah banyak orang kan JGT itu tuh Aku pengen kayak orang-orang tuh lewat Ini tuh masih diingetin gitu loh Kayak converting word Itu dia gak sendiri di dunia ini Kayak gitu-gitu Kayak lebih ke peduli sesama Kayak gitu Jadi gak cuman tentang diri sendiri Ini ada wardrobe ini siapin nih Topi sama baju semangka Semangka Jahit sendiri atau pake penjahit? E-ford banget Kalau kata aku mah enggak Itu aku beli online Oh beli jadi? Carinya baju semangka? Baju anak semangka Baju anak semangka Oke ternyata itu ada di online shop ya Silahkan yang mau ngikutin Ellie Gayanya semangka ada di online shop Caranya baju anak semangka ya Nah buat kalian bertiga mungkin bisa kasih tau Untuk nge-vote kalian kemana nih? Silahkan Vote kita tuh ada di web Jadi kita nanti akan ada virtual kode gitu Dari setiap pembelian untuk video call Atau meet and greet dan to shoot Nanti tinggal dimasukin ke website tuh ada khususnya Jadi setiap kode vote yang didapatkan Nanti dimasukin lagi Di submit lagi Nah disitu Ada seponnya yang bakal masuk Berapa jumlah suaranya Silahkan langsung di cek ya kan Dan apa namanya Kalau tadi kita lihat konsepnya udah seperti itu Silahkan dukung OSI kalian masing-masing gitu ya Iya Siap abisnya kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol Dengan Ola, Ellie dan juga Indah Jangan kemana-mana tetap di DJ Sore Kita balik lagi di Gen 98,7 FM DJ Sore barengan JKT48 Ada Indah, Ola dan juga Ellie Ini kalau dari histori kemarin Ellie sempat ikutan AKB singing competition ya Di Jepang ya Boleh bilang anjay? Anjay 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 Itu yang beneran ke Jepang atau online sih? Kalau aku online-nya Yang ke Jepang itu lulu Dia yang masuk Oke Itu lu nyanyi lagu apa kalau buat tau? Best Friend kalau gak salah Best Friend? Lagu siapa? Lagu orang Jepang itu siapa ya namanya? Hiroshima Nagasaki Halo dong nama kota Nama kota Jangan dong Baktumi tersebut Laksamada Maeda Mungkin dong Iya mah Enggak Oke Nah kita pengen mencari masing-masing Menyanyikan lagu Karena kalau di live Apapun yang misalnya live IG Tersebut suka nyanyi-nyanyi gitu Apalagi dengan durasi live 10 jam Ngomongin ngobrol doang dong Karokean gratis Ada karaoke-nya dong Oke Kalau Ellie mau lagu apa Kita siapin nih Ada Yang ada aja apa? Anggi Marito mau gak? Tak segampang itu Oh boleh Oh boleh Oke Ellie dulu ya Satu Dua Tiga Tiga Selamat 100 juta rupiah Oh gak apa Aduh Kiraan udah hadiah Kalau aku sih ya Kalau aku ya Mas Nanang ya Oke itu challenge pertama kita ya Itu pernah dinyanyiin waktu live? Itu sering dinyanyiin Karena aku apalnya itu Sama dibikin di tiktok Kalau gak salah Lagi ngehype waktu itu ya Anggi Marito ya Wah aku suaranya Kenapa gak jadi penyanyi? Udah Udah dong Udah Udah Gimik itu digensi Gimik itu berhasil ya Selalu itu Itu tiap minggu loh Tiap minggu loh Masih kena aja terus Masih kena terus Masih kena terus Sekarang Olha nih Olha yang belakangan lagi sering Bernadia Iya gak? Satu bulan ya Siap ya Olha ya Boleh Coba Q-nya dulu Q-nya Tiga Ref aja ya Sudah adakah yang gantikanku Mantap Yang khawatirkanmu Setiap waktu Bercerita tentang apapun Sampai hal-hal tak perlu Kalau bisa jangan buru-buru Kalau bisa jangan ada dulu Mantap 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 Maka juga liatnya dari live ya pasti Iya Dari live ya Uff Kita kalau kita curita disini Kita malu Jangan lupa Tadi ketahuan Kalau ada live showroom yang satu sesi Isinya WIB Waktu Indonesia Bernadia Iya Kalau nyanyi itu terus Masukin di cut juga di tiktok Iya Selain lagu Tadi lagu apa lagi yang pernah dinyanyi Dari Bernadia Selain satu bulan Album Yang paling Di hati itu yang paling Lu kalau nyanyi paling lantang Kata mereka ini berlebihan Soalnya relate di segala situasi Di jaketnya juga pasti relate Iya Di kerjaan Ya apa-apa Juga pasti relate Terakhir Ibu guru indah Oke Ibu guru indah kita challenge Untuk nyanyiin lagu Fiera Tail seandainya Oh seandainya Oke Satu Dua Tiga Bentar Bentar Semuanya Jadi Kita sudah mendengarkan Persona JKT nyanyi Good luck Mudah-mudahan Salah satu dari kalian Oh itu tiga-tiganya Bisa mengisi Dari JKT48 Siap Makasih ya Udah main ke Studio GFM ya Terima kasih Barangkat Marilah I'm sweet and pretty I'm enjoying the view We're flying higher Higher